Kelebihan daripada perubahan ini adalah Pemerintah diberi beban tugas dalam waktu satu tahun Sejak diundangkan nanti harus dikayak Dan beberapa EPP tambahan tadi Segera disusun dan disahkan Membahas adanya perubahan undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Dimana undang-undang ini telah berlaku selama 34 tahun lamanya Dan pada tanggal 9 Juli 2024 Pada sidang paripuna DPR Telah mengetuk palu adanya perubahan undang-undang tersebut Dimana dikatakan perubahan tersebut adalah Untuk penguatan undang-undang nomor 5 tahun 1990 Dikatakan yang menjadi dasar filosofi Atau alasan dari lahirnya perubahan tersebut Ada tiga hal dasar dan beberapa hal lain Dan apakah setelah perubahan bisa akan berdampak baik atau buruk Bagi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Semua akan dijelaskan secara detail oleh Pemerhati Kebijakan Lingkungan Dr. Dr. Randes Budi Rianto, S.H. MSI Selamat pagi, semangat pagi, sahabat lestari Jumpa lagi dengan saya Budi Rianto Kali ini kita akan sedikit membahas Dengan adanya perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Dimana undang-undang ini telah berjalan berlaku selama 34 tahun Dan pada tanggal 9 Juli 2024 Sidang Paripurna GPR mengetuk palu Adanya perubahan undang-undang 5 tahun 1990 Dimana semangatnya adalah penguatan Daripada undang-undang 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Di dalam konsideran menimbang yang merupakan dasar filosofis Lahirnya perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1990 Ada tiga hal yang penting mendasar Yaitu dalam rangka penguatan-penguatan konservasi Perlu adanya dana konservasi Yang kedua adalah peran serta masyarakat Yang ketiga adalah penguatan Penegakan hukum Terhadap kegiatan pelanggaran Atau pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Dari tiga pilar tersebut Pertama adalah dana konservasi Kita ketahui bahwa mengelola Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Penguatan yang luar biasa Untuk itu maka sekarang dengan perubahan ini Dibuka kemungkinan bahwa Ada tiga pilar dalam pendanaan konservasi Pertama adalah dana dari APBN Kedua APBD Dan ketiga adalah dana-dana dari masyarakat Atau dana-dana yang tidak mengikat dari manapun Untuk kepentingan konservasi sumber daya alam hayati Ini adalah merupakan sesuatu yang menurut saya adalah bagus Menurut saya ini adalah realistis Karena kebutuhan mengenai pengeluaran konservasi ini Sangat luar biasa Yang kedua mengenai peran serta masyarakat Pada waktu Undang-Undang 590 Judul BAP ini adalah peran serta rakyat Sekarang diperluas penelitiannya adalah peran serta masyarakat Dimana seluruh komponen masyarakat Didorong dan digerakkan Untuk membantu pengelolaan proses Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Oleh karena itu para pihak yang terkait dengan konservasi Baik itu pelaku ekonomi masyarakat maupun masyarakat dukung padat Didorong untuk berperan serta di dalam pengelolaan konservasi Namun konsepsi peran serta masyarakat ini Atau partisip disini Rohnya Tidak hanya sekedar peran serta Namun Plus Pemberdayaan masyarakat Empowerment Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan Penting untuk didorong dan digerakkan Karena untuk bisa berperan serta tanpa berdaya Tidak mungkin terjadi Untuk itu kebersamaan Antara Masyarakat pelaku ekonomi Maupun Masyarakat sekitar hutan Perlu adanya Peran serta Dan pemberdayaan Masyarakat Khususnya Saudara-saudara kita yang ada di sekitar Kawasan Konservasi Sehingga semuanya Akan terlibat Membangun konservasi Superdaya mati dan Ekosistem Sedangkan Pilar yang ketiga Yaitu Penegakan hukum Dalam Perubahan undang-undang 590 ini Penguatan PPNS kita Jauh lebih diperkuat Daripada undang-undang sebelumnya Dimana peran-peran PPNS Lebih diperankan Selain juga Polisi selaku Penyidik Untuk itu Maka Diperlukan Kesiapan-kesiapan Mental Kesiapan-kesiapan Sumber daya manusia Maupun dukungan Dari Pemerintah Untuk penguatan Daripada PPNS ini Tiga hal itulah Yang menjadi Alasan utama Mengapa diperlukan Perubahan Selain juga Ada beberapa hal Yang dalam rangka Pengelolaan konservasi ini Dalam hal kawasan Misalnya Diatur juga Terkait masalah Preservasi Dimana Kawasan-kawasan ini Meliputi Daerah penyangga Termasuk Kawasan-kawasan Yang mempunyai Ekosistem nilai tinggi Dan juga Koridor-koridor Ekologis Saya ingin Menggarisbawahi Tentang koridor-koridor Ekologis ini Dalam pengalaman Yang lalu Bahwa banyak sekali Di dalam hasil Studi analisis Menedampak lingkungan Koridor-koridor Satwa Yang telah disepakati Dimana Merupakan Wilayah-wilayah Untuk bagaimana Satwa Menawakan migrasi Satwa Menawakan perubahan Banyak sekali Terlanggan itu Akibatnya apa Akibatnya Perilaku-perilaku Satwa Yang seharusnya Melakukan kegiatan Migrasi Di setiap musim Bergerak Terhambat Bahkan Terganggu Seperti Kejadian-kejadian Di beberapa Waktu yang lalu Gajah mati Karena tersengat Gajah mati Karena Diambil belenya Harimau juga Ini yang sangat Ironis Termasuk Satwa-satwa Liat aboria lainnya Misalnya Monyet Dan segala macam Yang harus Mati tersengat Karena sutep Dan segala macam Ini sangat Ironis Dan juga Masalah Bada Jolah satu Di Banten Di Taman Nasional Ujung Kulon Ada 16 ekor Kurang lebih Yang terbantai Dan akhirnya Pelakunya juga Tertangkap Ini semua Harus menjadi Perhatian kita semua Dengan adanya Perubahan ini Maka Mudah-mudahan Penegakan hukum Akan semakin kuat PPNS Dipersiapkan dengan baik Nah ini semua Harapan Dengan perubahan Undang-undang ini Maka Harus Dapat lebih baik Dalam pengelolaan Konservasi Sumber daya Alam hati Dan ekosistemnya Dimana Dalam perubahan ini Juga memerintahkan Adanya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksana Dari dolar ini Pengalaman Lalu Ada Tiga RPP Yang Belum Disusun Sampai dengan Dirubah ini Yaitu PP Tentang Perlindungan Sistem Kenyakit Hidupan PP Tentang Peran Setan Masyarakat Dan PP Tentang Cagar Biosphere Dan sekarang Ditambah lagi Beberapa PP PP Tentang Pendanaan PP Tentang PPNS Dan seterusnya Dan Kelebihan Daripada Perubahan ini Adalah Pemerintah Pemerintah Diberi Beban Tugas Dalam Waktu Satu Tahun Sejak Diundangkan Nanti Harus Dikai Dan Beberapa PP Tambahan Tadi Segera Disusun Dan Disahkan Karena Undang-Undang Pada Polisi Level Tanpa Ada Insur Level Dan Operasi Level Tidak Ada Ini Adalah Tantangan Dan Tuntutan Dari Kita Yang Kedua Mengingat Adanya Ketentuan Pidana Yang Sekarang Sangat Diperberat Maka Pemerintah Segera Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Jangan Sampai Ada Kesan Nanti Dalam Implementasinya Masyarakat Merasa Ada Terkriminalisasi Akibat Tidak 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 Informasikinya Perubahan Undang-Undang Ini Jadi HPR Yang Utama Selain Menyusun Daripada RPP Pelaksanaannya Juga Segera Mensosialisakan Kepada Masyarakat Sehingga Harapan Kita Bersama Penguatan Pengurahan Kawasan Konservasi Dengan Adanya Perubahan Ini Dapat Terwujud Konservasi Merupakan Benteng Terakhir Terhadap Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan Oleh karena Itu Kita Sama-sama Dengan seluruh Kesadaran kita Mari Kita Bangun Konservasi Subhani Dan Ekosistemnya Ini Untuk Kelestarian Dan Kelestarian Seluruh Mat Manusia Karena Indonesia Adalah Bagian Dari Jaringan Konservasi Dunia Demikian Harapan Kami Sahabat Lestari Semoga Ada Kesadaran Bersama Kita Semua Salam Lestari Semangat Pagi Terima Kasih Terima Sampai 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 Sampai